Pada hari ini kita akan membahas bagaimana caranya mencari Total Fixed Cost, Total Variable Cost, Average Fixed Cost, Average Variable Cost, Average Cost, dan Marginal Cost jika diketahui Total Cost. Pertama, kita baca dulu soalnya, diketahui fungsi biaya produksi sebagai berikut. TC sama dengan 4250 ditambah 100 ki dikurang 25 ki kuadrat ditambah ki pangkat 3. TC itu adalah Total Cost atau Total Biaya. Dalam ekonomi, Total Cost itu dibagi menjadi dua, yaitu Total Fixed Cost dan Total Variable Cost. Fixed Cost itu adalah biaya tetap, sedangkan Variable Cost adalah biaya variable. Fixed Cost itu adalah biaya yang tidak mempengaruhi jumlah produksi, sementara Variable Cost adalah biaya yang mempengaruhi jumlah produksi. Contoh dari Fixed Cost adalah biaya sewa gedung. Nah, itu kan tidak mempengaruhi jumlah produksi, kan? Tidak terlalu mempengaruhi lah. Lalu, kalau contoh Variable Cost itu adalah, misalnya kita punya perusahaan baju. Variable Cost kita adalah bahan-bahan untuk membuat baju tersebut. Seperti contohnya kain, lalu ada tinta untuk membuat baju, dan lain sebagainya. Jadi, Variable Cost itu semakin banyak, Variable Costnya semakin banyak juga jumlah produksi kita. Oke. Seperti yang saya tadi sudah bilang, di Total Cost terdiri dari Total Fixed Cost dan Total Variable Cost. Dan tadi Variable Cost itu adalah biaya yang mempengaruhi jumlah produksi, sementara Fixed Cost tidak. Jadi, mempengaruhi jumlah produksi itu artinya adalah Quantity. Quantity disingkat Ki. Jadi, ini adalah Total Variable Costnya. Yang ada Ki-nya ini adalah Total Variable Cost. Sementara yang tidak ada Ki-nya ini adalah Fixed Cost. Jadi, ditanya sekarang tentukanlah TFG. TFG adalah ini, Fixed Costnya. 4.250. Lalu ditanyakan Total Variable Cost. Total Variable Cost adalah ini. Kita tulis. Lalu ditanyakan juga, Average Fixed Cost. Average Fixed Cost artinya adalah biaya tetap rata-rata. Cara mencarinya adalah TFG dibagi Quantity. Maaf. TFG dibagi Ki. Jadi, ini 4.250 dibagi Ki. Oke, sudah. Lalu yang D ditanyakan AVC. AVC, Average Variable Cost, sama seperti AFC. Kita bagi Ki juga. TFG dibagi Ki. 100 Ki dikurang 25 Ki kuadrat, ditambah Ki pangkat 3, dibagi Ki. Hasilnya adalah coret, coret, sisa 1, sisa 2. Lalu ditanyakan Average Cost. Average Cost berarti ini semua kita bagi dengan Ki. Oke. Hasilnya adalah... Lalu yang terakhir, Marginal Cost, atau disingkat MC. Cara mencarinya adalah... MC adalah turunan dari TC. Yang disimbolkan dengan TC aksen. Turunan dari TC. 4250 tambah 100 Ki, dikurang 25 Ki kuadrat, ditambah Ki pangkat 3. Turunannya adalah 4250, berarti habis. 100 Ki menjadi 100 saja. 25 Ki kuadrat menjadi 50 Ki. Dan Ki pangkat 3 menjadi 3 Ki kuadrat. Oke, itulah tadi cara mencari MC. Sekian video dari bagaimana cara mencari TFC, TVC, AFC, AVC, dan AC dan MC jika diketahui TC. Terima kasih setelah menonton. Terima kasih setelah menonton.